Halo teman-teman welcome back to sewa kopier Jakarta nama saya Chris dan hari ini kita akan melakukan tutorial cara mengganti wire di primary mesin fotocopy anda belum lama ini ini kan kita melakukan tutorial cara mengakses part tersebut primary tersebut hari ini kita akan melakukan tutorial cara mengganti wirenya mesin yang akan kita gunakan hari ini adalah mesin Canon Air Avene seri 65 6555 6565 dan 6575 mari kita mulai aja yuk lanjut Oke kita buka dulu pintu unit satunya terus bagian cooling fan depan ini kita harus buka dulu teman-teman ya jadi ada satu baut di Hai ini nih box cooling fan nya kita buka terlebih dahulu bautnya Oke setelah itu setelah bautnya sudah dibuka kita langsung ke primary nya jadi primary nya yang yang ditunjukkan itu ya teman-teman cara melepaskan primary jadi teman-teman tinggal Hai jadi diperhatikan ya perikan perhatikan baik-baik ya jadi untuk kunciannya primary itu ada di atas unitnya Hai ya bisa lihat jari nya itu Nah setelah itu ditekan kebawah baru ditarik keluar hai 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 oke teman-teman kita akan langsung pasang di atau kita letakkan dulu di atas mesin Hai biar kerjanya lebih luas oke sedikit saya mau menjelaskan yang disebut dengan wire ini ya teman-teman Hai coba sesun so Hai zoom lebih dekat lagi ya ini yang disebut dengan wire ya ini bisa lihat ya Hai ini kalau dia putus atau mungkin ada yang longgar mengakibatkan hasilnya tidak maksimal Nah di sini bahannya kita sudah siapkan Hai dan untuk cara pengerjaannya nanti teman-teman harus simak step-step nya usahakan jangan di skip sedikitpun biar bisa tahu step by step cara buka cara pasang untuk wirenya sudah kita siapkan ya jadi ini ini ya wirenya sudah disiapkan ya dan kita juga siapkan ini ini cairan buat pembersih sebaik ini sih thinner ya teman-teman terus ada fair wire nya ini ya jadi teman-teman harus siapkan pertama ini wire terus kedua ini fair wire nya sangat kecil banget teman-teman ya fair wire nya ini ya ini fair wire nya sangat kecil banget susah buat di ya bisa lihat ya fair wire nya seperti ini ya jadi ya saya ulangi lagi teman-teman yang harus disiapkan mulai dari pertama ini dulu ini isinya thinner buat bersihin yang mungkin kalau ada yang karatan-karatan di ini kita bersihin terus yang kedua wire kita pakai yang warna kuning ya terus fair ini dan ketiga ini nih ada kunci semacam yang kunci L ini buat kencangin kencangin wire nya itu sendiri untuk cara pengerjaan teman-teman langsung ikutin aja video ini terus ya oke kita akan buka yang pertama jadi baut yang pertama yang akan kita buka ini ya bisa lihat ya baut pertama yang akan kita buka ini bisa lihat ya teman-teman terus yang kedua yang akan kita buka di sisi lainnya ya oke langsung aja kita buka bagi teman-teman yang masih belum tahu diharapkan jangan di skip video ini ya oke setelah itu oke biar jelas ya teman-teman jadi dipasang lagi setelah dua potilor sudah terbuka yang cover kalengnya atau disini ya sama aja yang cover ini kita harus lepas ini ya jadi teman-teman bisa lihat ya terus untuk langkah berikutnya kita lepas oke langkah lebih baiknya saya shoot lebih dekat jadi yang akan membuka ini ini harus dibuka dengan yang kedua bagian sini yang buka ya jadi yang wire yang akan kita ganti yang ini teman-teman ya ini bisa lihat kan yang ini dari ujung oke cara bukanya seperti apa langsung di jadi kunciannya itu ya kunciannya ini ini kunciannya teman-teman ya yang dari sini tadi oke setelah itu kita geser ke tengah dan kita lepas begitu juga yang sebelah ini kita lepas juga nah disini kita bisa lihat ya kita bisa lihat teman-teman ada fair tadi yang saya shoot di awal yang sangat kecil banget ini 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 juga kita akan ganti ya untuk cara pengerjaannya ini lumayan sedikit susah kalau teman-teman tidak tidak mengerti atau belum paham tapi kalau kalian ikutin dari awal sampai selesai ini akan sangat mudah sekarang kita akan bersihkan yang lat tadi penutup bagian wirenya dengan thinner yang tadi kita siapkan ya jadi kita harus benar-benar bersihkan dengan baik karat-karatannya karena ini kalau tidak dibersihkan teman-teman maka dia akan menjalar karat-karatnya kalau sudah menjalar kemungkinan besar dia akan mempengaruhi di part-part lainnya mengakibatkan hasilnya tidak maksimal oke setelah di bersihkan untuk partnya sekarang kita akan membersihkan bagian dalam primary ini ya oke teman-teman sekarang kita akan pasang wirenya jadi disini teman-teman ini sangat kecil barangnya jadi agak susah nih jadi ini teman-teman saya tunjuk pakai ini dulu nanti teman-teman wirenya itu akan dikaitkan ke sini nih ya akan dikaitkan ke sini setelah dikaitkan ke sini nanti melewati ini teman-teman setelah dia melewati yang biru ini setelah itu dikunci dikunci pakai kuncin yang tadi kita buka tetapi setelah wirenya disangkutin vernya di bagian ujung sebelahnya ya lihat aja prosesnya dan ikutin aja teman-teman jadi fungsinya fungsinya yang fungsinya yang seperti kunci L ini dia akan buat mata di ujungnya seperti ini teman-teman dibuat mata seperti ini seperti mata kail ya teman-teman kalau kita mau mancing setelah setelah dibuat mata seperti ini ya jadi dia akan jadi mata seperti ini teman-teman gak kelihatan ini teman-teman oke saya pakai ini saya pakai ini kelihatan yang pakai pakai cover hitam ini nah jadi dia berbentuk mata seperti ini ya setelah itu kita sangkutin ke yang tadi saya tunjukin ya teman-teman sangkutin ke bagian ini jadi bagian ini kita sangkutin ke situ ya teman-teman oke kita pasang yang lebih berhati-hati lagi karena ini sudah yang ke tiga kalinya selamat menikmati oke ya oke ya untuk pemasangan yang ketiga ini berhasil teman-teman sekarang kita tinggal putusin yang bagian ujungnya seperti teman-teman lihat ya karena saya akan masuk lebih dekat lagi jadi teman-teman bisa bisa lihat ini saya akan masuk lebih dekat lagi jadi ini yang kita pasang yang ini ya bisa lihat ya ini sangat tipis banget ini ini sangat tipis banget ini untuk ukurannya jadi ini teman-teman bisa lihat untuk ukurannya ini ya yang kita pakai jadi ukurannya 0,060 mm ya ini jadi kalau teman-teman pengen tahu nomornya ada di sini ya oke setelah itu kita akan pasang penahannya dan kuncinya itu ini setelah sudah terpasang dengan baik penutup itu juga harus dipasang ya oke ya teman-teman semua sudah dipasang sekarang kita akan pasang cover platnya atas plat besi cover atas jangan lupa dua bau tadi yang dilepas kita akan pasang kembali ya ini dia yang pertama dan yang bagian kedua iya oke sekarang tinggal kita pasang ke mesinnya untuk pasang ke mesinnya harus ekstra hati-hati ya teman-teman karena ini sedikit bersentuhan dengan drum kalau kita tidak hati-hati kita akan buat drum itu menjadi cacat makanya harus benar-benar hati-hati makanya harus benar-benar hati-hati untuk cooling fan nya langsung kita kunci lagi terus pintu utamanya langsung kita kunci lagi jadi teman-teman bagaimana cara untuk ganti eee cara kita ganti wire di primary seperti teman-teman lihat yang ada di video ini ya cara ganti wire di primary ini sangat-sangat susah kalau teman-teman tidak ngikutin shape-sapenya jadi benar-benar harus ikutin shape-sapenya ya teman-teman kalau teman-teman sudah ngikutin shape-sapenya akan terasa gampang oke terima kasih ya teman-teman jos oke teman-teman sekian tutorial hari ini cara mengganti wire di primary mesin fotocopy Canon Air Advance seri 65 tersebut perlu diketahui bahwa sekarang ini sewa kopier Jakarta ready stock mesin Canon Air Advance 65 mau 6555 ready stock 6565 ready stock 6575 ready stock juga ingin mengetahui harganya kontak kami di sebelah saya ini ada WA nya ada email juga dan apabila teman-teman tertarik dengan mesin tipe yang lain bisa cek aja web kami ya www.sewakopierjakarta.com ada list barangnya yang kami tawarkan dan perlu diketahui selain menjual kita juga memberikan jasa rental mesin fotocopy sesuai dengan namanya sewa kopier Jakarta area coverage kami itu adalah Jabodetabek dan ya apabila teman-teman ada kebutuhan untuk jasa rental hubungi kami aja WA kami harap tutorial yang sudah kami berikan hingga hari ini amat sangat membantu teman-teman di luar sana ya sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax terima kasih